Hai mancing mania Bos Bosco Jangan lupa like subscribe share sebanyak-banyaknya di channel nomor jubber disini hai 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 jumpa mani ya Aroh pacar jubber ya ya Jope Bos Jope G lagi nyoting wong ngancok bos kontrak soal eh petualangan ngobor ke lagi anggil bos selamat menikmati nah itu ancor nya lagi diangkat oleh Mas Samsudin biasa bos, sampah sampur udang nah itu bos, sampahnya tuh sampahnya banyak bos sampahnya kalau terlalu banyak bisa jempol jaringnya nah itu sayanya tuh, sayanya kata orang Losarif kata orang Jakarta, alat perangkapnya itu mau diturunkan ke sungai bos nyangkut ya bos, soalnya arusnya deras jadi begitu mau dicempolungkan, keseret arus perangkapnya jadi agak lumayan berat cuma Mas Samsudin orang yang sudah terbiasa kalau kita yang gak terbiasa wah ampun pokoknya ampun lah nah itu bos alat perangkapnya sudah dipasang di sungai biasa bos, dicengkal bos kita lihat pengangkatan tadi hasilnya seperti apa bos, kita lihat bos nah itu bos, hasilnya karena sampahnya lumayan banyak apaku Sam lampu lampu ikut danyut lampu, kaca ya apa kaleng? kaca mati 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 ikut masuk ke perangkap jadi kalau kelamaan mengangkatnya nanti takut jaringnya jebol nggak kuat karena beban sampahnya itu lumayan anak udang windunya bos anak udang windunya tadi mana ya udang windunya sampahnya banyak bos ada udang pecinya tuh udang windu lah karena mancing kurang windu itu udang windunya udah diserok bos iran hai 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 mengatakan kegugiran air agak ringan sampahnya bos banyak belum dicurah bos lagi dicemlukan lagi nah itu bos tarikannya yang terakhir tuh sampahnya masih banyak campur udang kayaknya kalau di itu bos kalau dipilah-pilah udangnya itu lama prosesnya jadi rencananya mas samsudin sampahnya mau dibawa pulang membersihkannya di rumah soalnya kalau disini tuh banyak sekali udangnya tuh waktu lama waktunya waktunya lama untuk memisahkan antara sampah sama udangnya tuh jadi mas samsudin rencana malam ini sampai disini bos tuh hasilnya bos hasilnya banyak berapa kilo malam ini 5 kilo nah itu 5 kilo campur kepitingnya kepitingnya ada ikan kakak putihnya ada jadi malam ini mas samsudin penghasilannya luar biasa mantap lah nah itu yang masih campur sampah banyak ya 2 kilo ada kata mas samsudin ini yang sudah dibersihin 5 kilo jadi malam ini kalau di jumlah total keseluruhannya hasilnya 7 kilo ya mas samsudin 7 kilo sedangkan 1 kilonya harganya berapa mas samsudin 33 33 tinggal kalikan aja 33 kali 7 berapa 200 210 lebih campur itu ada ikan kakaknya ikan kakaknya ada kepitingnya ada jadi malam ini berkalah hasilnya malam ini lumayan banyak bos udangnya dapat 7 kilo kurang lebihnya dan tadi dapat ikan kakak 2 ekor sama ikan bandeng sama kepiting pokoknya malam ini gak sia-sia perburan mas samsudin oke sebelum kita pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh bos karena waktunya sudah larut malam kita mau pulang untuk berbuka puasa bos santap sahur santap sahur bersama keluarga berbuka malam sabat ini ngomongan apa ini omongannya pada bengit malam ini alhamdulillah perburuan udang saya itu hasilnya ya sangat-sangat banyak kalau melimpas hingga banyak lah alhamdulillah kasih rejeki banyak ini jangan lupa pantang terus pacar jubar buat teman-teman kawan-kawan saya yang ada di seluruh wilayah indonesia barangkali lihat wajah saya tonton terus youtube bajar jubar oke bos wassalam selamat menikmati